Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau ajak jenengan kembali untuk ziarah ke makam Simbah Khalil yang makamnya tidak jauh dari makamnya Simbah Abdul Wahid warungnya gustur makamnya Simbah Abdul Wahid itu yang disana itu itu ada tembok pager nah makamnya Simbah Khalil ini di sampingnya disini ada makam-makam sepuh banyak sekali bisa dilihat ini makam-makam sepuh semua dan makamnya Simbah Khalil di atas sendiri teman-teman nah makamnya di atas sendiri tuh di sini mah apa nisan-nisan sepuh banyak sekali saya baru ngeh padahal saya sering menjiarah ke makam Simbah Abdul Wahid nggak tahu kalau disini ada makam sepuh juga ini bisa dilihat Hai makamnya enggak terawat sama sekali Hai rumput lebih tinggi daripada nisan Hai mungkin sudah tidak ada ahli warisnya jadi rumputnya menutupi area pemakaman sini ini juga makam sepuh temen-temen makam sepuh dan ini makam Simbah Khalil ini makam Simbah Abdul Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum hai 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 ini makam Simbah Yayai Khalil yang ini saya sudah dua kali kesini Hai dan mencari informasi tentang beliau Simbah Khalil saya ajak jenian kembali untuk teman-teman yang melihat video saya ini Hai mari kita doakan yang terbaik untuk beliau-beliau Hai yang dimakamkan disini semua mobil khusus untuk Simbah Yayai Khalil Sanggerahan menurut informasi yang saya dapat Simbah Khalil Sanggerahan ini beliau seorang ulama besar dan seorang imam masjid yang ada di Sanggerahan tingkir sini di tingkir Lor semoga beliau-beliau yang dimakamkan disini mobil khusus untuk Simbah Khalil Bang Simbah Khalil Sanggerahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam serta dijauhkan dari fitnah kubur dan para pembuat kicing maupun nisan beliau-beliau ini semoga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ala hadiniyah alaumul fatihah wa'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohim alikiyomidin yakana buduwa yakana astain indina suratallamustaqim suratalladzina an'amta alayhim wa'irillamagudubi alayhim wala da'alin amin oke terima kasih teman-teman makam-makam sepuh yang nisannya pada berantakan nah ini juga makam sepuh teman-teman ini juga makam sepuh makam nyambah wakit kelihatan dari sini itu disana nah ini juga makam-makam sepuh kita eksplor dulu pemakaman disini ini juga masuk sepuh teman-teman kita bisa lihat kondisi area makam simbah kholil bisa dilihat teman-teman ini makam loh ini makam ini rumputnya menutupi pemakaman nah ini pemakaman rumput lebih tinggi daripada nisan mungkin ahli warisnya sudah tidak ada atau memang tidak pernah ke sini kalau kita akan mengalami nasib yang sama seperti ini yang kita lihat saat ini teman-teman kalau kita sering menjiarai mengunjungi mendoakan simbah-simbah kita mungkin tidak jadi seperti ini tidak bakalan tidak bakalan seperti ini rumputnya apa yang kita tanam kelak akan kita tuai tidak terawat sama sekalian area sini ini juga loh teman-teman nah bisa dilihat kan ini nisan ini juga mungkin pemakaman ini tidak pernah diziarai oleh anak-anaknya atau keturunannya ini ada tulisan Bapak Wuryanto Bapak Wuryanto kelihatan tidak teman-teman Bapak Wuryanto miris melihatnya teman-teman biasanya saya ke makam-makam itu cuma bawa ini teman-teman senjata ini sikat sikat senjata ampuh senjata sakti teman-teman ini untuk apa mas ya untuk membersihkan nisan-nisan nisan-nisan sepuh untuk membersihkan nisan-nisan sepuh biar bersih dan tahu ini ini apa ada namanya atau tahunnya bisa terlihat kalau bawa kalau bawa apa namanya bawa sikat kalau cuman bawa apa kayu lidi itu kurang bersih menurut saya ini juga ada makam sepuh di bawah sana ada makam sepuh itu kita dekati ya ini makam sepuh juga makam sepuh itu ini tadi habis dibersihin sama ahli warisnya sudah Alhamdulillah bersih makam-makam sepuh Alhamdulillah sekali udah kelihatan teman-teman enggak jauh dari makamnya Mbah Abdul Wahid itu makamnya Mbah Abdul Wahid disitu silahkan kalau ziarah ke makam Simbah Abdul Wahid sempatkan juga ziarah ke makam Simbah Kholil Sangrahan makamnya udah kelihatan dari makamnya Mbah Abdul Wahid silahkan ziarahi beliau-beliau dulunya juga mempunyai andil besar untuk agama bangsa dan negara maupun untuk pesemakmuran area sini makam beliau banyak yang enggak tahu teman-teman disini ada makam ulama juga kunjungi pokoknya ya Rai doakan beliau-beliau yang dulunya mempunyai andil besar ini saya mau lanjut ke makam Simbah Abdul Wahid lanjut ini rumputnya kayak gini teman-teman Alhamdulillah disini mau dibangun masjid disini dibangun masjid ini udah diberi wakaf oleh warga warga untuk dibangun masjid disana itu nah nanti ada masjid disini ini sudah ada pembangunan masjid pembangunan masjid Kholil Abdul Wahid kelihatan kan tinggal bangun Alhamdulillah di makam Mbah Abdul Wahid kan belum ada tempat untuk wudu nah ini udah kelihatan itu makamnya Mbah Abdul Wahid saya habis pulang kerja rutinitas saya iarah dulu sebelum pulang ke rumah nah itu makamnya Mbah Abdul Wahid disana oke saya mau iarah dulu ke makam Mbah Abdul Wahid apabila ada salah kata kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih